Intro Hai pemirsa Sangat GTV Kali ini kita lagi ada di Omah UGM Omah UGM merupakan salah satu tempat wisata yang bisa kalian kunjungi di kota gede Omah UGM juga sering dipakai untuk pemotretan pre-wedding Acara reuni, kegiatan tugas-tugas kuliah dan sekolah Juga sekedar tempat besantai warga Nama saya Hendri Setiawurnomo Saya disini sebagai pengelola dan juga penjaga rumah UGM Sejarah dari Omah UGM sendiri Sebenarnya pasca gempa tahun 2006 Jogja itu diguncang gempa yang sangat hebat Dan beberapa konstruksi rumah ini sebelumnya pemiliknya adalah Bapak Ibu Parto Tarsono Secara dari rumah UGM ini dulunya ada salah satu keluarga dari Parto Tarsono Itu memiliki relasi di Universitas Gajah Mada Sehingga pasca gempa rumah ini ada sebagian yang robo Sebagian yang tidak tercover Sehingga pada saat itu pula pada pasca gempa rumah ini ditawarkan dari saudaranya Bapak Ibu Parto Tarsono Ke pihak Arsitek UGM Nah dari situ dari pihak UGM sendiri Arsitek kemudian membeli dikarenakan kondisi rumah yang masih berantakan Sebagian hanya saja bagian-bagian beton yang robo Mereka kemudian membeli bangunan ini untuk dijadikan sebuah cakar budaya Dan juga proyek percontohan rumah adat Jawa yang masih kondisinya masih pakem rumah adat Jawa Jadi setelah itu kemudian ada beberapa tahapan dari pihak UGM Yaitu rehabilitasi kemudian rekonstruksi dan juga renovasi Sehingga rumah ini bisa dibangun kembali Kegunaan dari rumah ini sendiri sebagai cakar budaya Di samping itu juga untuk sekolah lapangan khususnya anak-anak mahasiswa UGM bagian Arsitek Jadi rumah UGM ini atau rumah pendopo asli Jawa ini Ada beberapa bagian yang bisa Anda lihat Begitu Anda berkunjung ke rumah ini Yang paling depan Anda akan menemukan sebuah pendopo Pendopo yang berfungsi sebagai penerima tamu Kemudian di sebelah utaranya ada peringgitan Peringgitan jahat seperti ini Ini kalau dulu orang bilang untuk menampilkan wayang Karena ada beberapa kebiok Kemudian di belakangnya lagi ada rumah inti Yang intinya sangat privat sekali karena digunakan oleh penghuni Untuk ruang tidur Kemudian di sebelah kanan dan kiri Itu ada gandok Gandok kanan dan kiri Dan kemudian yang paling belakang yaitu Pekiwan Sepen Yang kalau orang zaman sekarang Itu nanti ada beberapa bagian Terdiri di dapur Kemudian ada kamar mandi Kemudian ada toilet Rumah adat Jawa ini masih kondisinya masih utuh Setelah di rehab, recon dan juga di benahi sama PAUGM Dan layoutnya pun masih terjaga Sesuai dengan fungsi dan pakemnya rumah adat Jawa Seperti itu Dari kota gede Yogyakarta Azar dan Naya melaporkan untuk Lintas Info Sangat CTV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih